Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan Aku Sabrina Dari angkatan 2022 Jadi disini aku mau ngasih tutorial Cara Ngebuat lower cast A crane shaft, quarenting rod Dan juga piston di software Solidworks Sebelumnya disini aku mau Ngejelasin dulu terkait software Solidworks Karena pasti beberapa dari kalian Ada yang baru denger software ini Jadi software Solidworks ini Dia cat Terus dia tuh fungsinya itu bisa buat pemodelan 3D Bisa buat simulasi, bisa buat assembly Dan yang kita bakal terapin Sekarang ini kita tuh buat assembly Jadi kita tuh buat beberapa part Beberapa komponen dan bakal kita jadikan satu Untuk dedik animasi Dan bisa kita simulasikan juga Dan kelebihan dari si software Solidworks ini Dia tuh interface yang user friendly banget Karena fitur-fiturnya tuh Gampang digunain, gampang dimengertiin juga Tapi dia Kekurangannya itu dia gak bisa Pake akun mahasiswa Jadi walaupun kita pake akun mahasiswa Tetep harus bayar Karena kita harus Tetep dapetin kodenya Jadi solusinya ya harus crack Dan yang aku pake sekarang Ini yang crack versi 2022 Dan ini berikut tampilan Dari software ini Kalau misalnya kalian buka Dia ada part assembly drawing Terus ini kalau misalnya kalian udah buat Sesuatu Oke langsung masuk aja Pertama Aku mau nge tutorial lower casing Ini lower casing yang bakal kita buat Kayak gini Mungkin aku mau ngeliat sedikit Kalian terkait lower casing ini Jadi ini tuh Lower casing Atau biasa disebut juga dengan Lower engine case Atau casing mesin Dia tuh ada di bagian bawah Jadi itu dia memiliki beberapa fungsi Yang pertama Ia berfungsi sebagai tempat Untuk menampung crank shaft Dan komponen lain Seperti Camp shaft Dan juga oil pump Terus kedua Casing ini juga berperan Sebagai pelindung Dari benturan Dan kontaminasi Terus yang ketiga Dia juga mendukung Struktur keseluruhan mesin Yang juga sering Digunakan untuk menyimpan Sistem pelungasan Termasuk oil pan Dan juga filter Dan si lower engine case ini Dia juga membantu Dalam mengelola Distribusi panas Dan getaran Selama operasi mesin Ini tampilannya Oke langsung masuk aja Tutorialnya Kalau misalnya kalian mau Buat baru Tinggal new Terus Pilih yang part Klik aja dua kali Pertama-tama Kita pilih front plan Terus kita pilih sketch Yang ini Setelah itu Kita gambar Circle Ukurannya Asal dulu aja Nanti bisa kita Smart dimension Kalau misalnya kalian mau Mengakhiri ini Kan udah bisa nih Kalian tinggal Klik kanan Terus Selek Terus Kita mau Dim Kalau di auto Ketuh dim Kalau disini Smart dimension Sama aja Ntar tinggal enter aja Oleh caranya itu Kalian ke kiri Terus tinggal Kalian Dim-dim aja Tarik aja Nah itu kita bakal Buat Ini Checklist aja Kita bakal buat Line Pastinya ada di Origin nya Ke atas 90 derajat Select lagi 90 derajat Setelah itu kita mau Trim Choose yang Trim entities Kalian tinggal Letakkan Mouse yang Bagian Kiri Udah Lalu Trim juga yang ini Oke Setelah itu Kita Extrude Ke fitur Terus Extrude Post Atau Base Nah langsung Kayak gini Langsung Ubah aja Ukuran disini Oh iya disini Sebelumnya aku pake Units nya Sentimeter ya Jadi kalau misalnya Nanti kalian pake Milimeter atau meter Tinggal dikonversiin aja Ini aku pake Sentimeter Terus yang Direction 2 Ganti juga Angkanya Misalnya kalian udah ganti angka nih Kalian tinggal klik Di salah satu bagian yang ada disini Tinggal kayak Gini aja Eh sorry Udah Udah Kayak gini Setelah itu Langsung Dicek Saja Udah Hasilnya kayak gini Terus Front plan lagi Sketch Abis itu kita buat Circle Di tengah sini Nih sampe ada Warna orange Kita smart diminution lagi Kita smart diminution lagi Di atas buat nanti Diterim Kita buat Melebihi Garisnya Tapi tetap 90 derajat Disini 90 derajat Juga Terus ke bawah sini Terus ke bawah sini Udah Baru kita Dim-dim Semuanya Ayo tinggal Checklist aja Kalau udah Lalu kita Ini bakal Trim Bagian-bagian Luarnya Oke Di trim Sampai kayak gini Nih misalnya kalian Lagi ada Di front plan Kanan sketch Gini Terus kalian Kayak kepencet Gitu Jadi gini Sekalian Bingung Gimana cara Balik ini Lagi Kalian tinggal Kesini Terus kalian Pilih yang Normal 2 Udah Baik lagi Kalian bisa Gambar lagi Jadi kita Bakal buat Center point arch Ini Eh sorry Yang ini Center point arch Di sini Di sini Poinnya Sekitar Klik lagi Di sini Klik lagi Di sini Oke 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 Next kita Mau Extrude Pilipator Terus Extrude Kita Just dulu Ini Sebenarnya Itu Yang ini Terus kita Gubah jadi 0,05 Ukurannya Terus Arahnya kita Gubah Jadi kebelakang Ini Gubah Arah Kedepan Kebelakang Oke Sudah Jadi gini Setelah itu Kita Pilih Front Plane Reference Geometry Pilih Plane Kita Ubah Jadi Empat Offset Kita Flip Oke Next kita Bakal Mirror Karena tadi kan Dibentuk Dao kan Ada dua Ya Kita Bakal Mirror Aje Biar Gampang Ini Pilihan Mirror Di Display Terus Body Mirror Kita Pilih Nah Lalu Kita Hilangin Mercholid Oke Nah Jadi gini Sudah hampir Setengah Jadi 50% Atau 80% Next Kita Tinggal Bilih Ini Terus Sketch Tapi kita Mau Balikin Ini Biar Posisinya Ngadepnya Ke Kanan Bilih Ini Normal To Sudah Kita Mau Silah Lagi Sampai Sini Sudah Terus Kita Buat Line Ini Sebenernya Batas Untuk Nanti kita Terbagi Kayak Tadi Yang Awal Dari Teks Sini Terus Disini Ke Ini Pastiin Di Horizontal Oke Satu Kita Langsung Dim Aja Sekarang Lagi Tapi Patokannya Garis Yang Ini Karena Dia Udah Sama Sama Yang Ini Kita Buat Yang Ini Sudah Habis Itu Kita Buat Garis Di Bawah Ini Dari Sini Kesini Sudah Setelah Itu Kita Trim Oke Kita Trim Sini Oke Oke Next Kita Extrude Ini Sudah Gini Ini Extrude Kita Pilih Ininya Up to Face The Choose Part Ini Nah Biar Dia Nyambung Setelah Itu Sudah Sudah Ini Sudah Jadi Tinggal Kita Hide Aja Nah Ini Hide Nih Tadi Nggak Ada Ini Sudah Jadi Lower Case Dan Kalau Misalnya Kalian Mau Kasih Kasih Warna Tinggal Klik Yang Ini Yang Bagus Biasanya Di Yang Wait Mana Nah Ini Nah Kita Di Merah Terus Juga Hitam Nah Kita Aku Ubah Jadi Warna Merah Ini Oke Bisa Juga Diganti Disini Ini Lucu Oke Setelah Itu Kalian Bisa Langsung Save Oke Next Next Kita Masuk Ke Tutorial Yang Kedua Yaitu Crankshaft Ini Merupakan Penampakan Dari Crankshaft Yang Akan Kita Buat Crankshaft Itu Sendiri Itu Penjelasannya Kalau Dalam Mesin Indonesia Itu Porous Enkle Atau Sering Disebut Sebagai Jantung Dari Mesin Fungsinya Itu Apa Crankshaft Fungsinya Bisa Mengubah Gerakan Turun Dari Piston Menjadi Gerang Rotasi Terus Yang Kedua Dia Juga Bisa Mendistribusikan Tenaga Jadi Tenaga Yang Dihasilkan Dari Pembakaran Di Dalam Silinder Itu Akan Disalurkan Melalui Crankshaft Ini Ke Seluruh Komponen Mesin Terus Yang Terakhir Dia Bisa Menjaga Keseimbangan Mesin Karena Crankshaft Ini Dirancang Dengan Bobot Dan Keseimbangan Yang Tepat Untuk Meminimalkan Getaran Yang Dihasilkan Oleh Mesin Oke Langsung Masuk Tutorial Kayak Tadi Lagi New Terus Kita Pilih Yang Part Klik Dua Kali Seperti Biasa Front Plane Sketch Pertama Kita Bakal Buat Circle Lagi Smart Dimension Input Ukurannya Enter Trus Langsung Ke Fitur Extrude Pilih Blind Kalau Misalnya Tadi Masih Up to Suruh Fisat Yang Lain Terus Ini Ukurannya Diganti Oke Front Plane Lagi Sketch Lagi Ini Bawa Buat Circle Lagi Ukurannya Yang Lebih Besar Dari Ini Smart Dimension Input Ukurannya Fitur Lagi Extrude Sekarang Kita Buat Extrude Yang Ini Kita Ubah Dulu Arahnya Nah Input Ukurannya Oke Setelah Pilih Yang Ini Sketch Kita Bakal Ngebuat Kayak Setengah Lingkaran Gitu Di Bawah Sini Menggunakan Center Point Arch E Nah Ambil Tik yang Di Tengah Ini Kita Tarik Kesini Ini Masih Bebas Dulu Aja Mention Kita Klik Titik yang Ini Titik yang Ini Input Dimensinya Lalu Kita Klik Ini Radiusnya Oke Nah Kita Bakal Buat Satu Lingkaran Di Atas Ini Kita Dim Juga Dari Sini Jarak Sudah Sudah Terus Kita Choose 3 Point Arch Dari Titik ini Sampai Ke Titik ini Lagi Dari Titik ini Ke Titik ini Titik ini Pilih Ini Sama Ini Pakai Shift Terus Pilih Yang Ini Ini Juga Ini Sama Ini Oke Terus Kita Dim Titik Ini 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 Masih Bengkok Bengkok Ini Kita Choose Lagi Pakai Shift Lagi Yang Titik Ini Titik ini Kita Buat Vertical Nah Sudah Balik Oke Setelah itu Kita Trim Sudah Setelah itu Kita Extrude Akan Jadi Seperti ini 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 Sudah Setengahnya Kalau Dilihat Dari Ini 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 Sudah 50% Kita Pilih Yang Ini Sketch Kalau Misalnya Kalian Pas Kalian Klik Sketch Tapi Sketch Tapi Ini Belom Kayak Gini Masih Kayak Gini Kalian Pilih Normal Setelah itu Kita gambar Lingkaran Lagi Di atas Ini Kita Dim Lagi Dari Zini Ke Origin Ya Sudah Setelah itu Kita Extrude Lagi Yang Ininya Nah Sudah Ini Setelah itu Kita Mirror Pertama Kita Pilih Yang Ininya Di Mirror Face Terus Body To Mirror Yang Ini Oke Nah Jadi Buat Part Yang Kedua Nah Kalau Misalnya Kalian Mau Warna Lagi Sama Aja Kayak Tadi Bebas Mau Warna Apa Aja Oke Next Kita Masuk Ke Tutor Yang Ketiga Yaitu Connecting Road Bisa Bisa Dilihat Ini Penampakan Connecting Road Yang Akan Kita Buat Nah Connecting Road Itu Kalau Dalam Bahasa Indonesian Batang Piston Itu Fungsi Utamanya Untuk Mengumumkan Antara Piston Dan Crankshaft Yang Sudah Kita Buat Terus Ini Bisa Mengubah Gerakan Linear Piston Terus Diubah Menjadi Gerakan Putaran Pada Crankshaft Kita Lihat Ada Lingkaran Yang Kesil Dan Lingkaran Yang Besar Lingkaran Yang Kecili Namanya Small N Dia Fungsi Untuk Menghubungkan Piston Kalau Lingkaran Yang Besar Ini Menghubungkan Ke Crankshaft Oke Langsung Masuk Aja Ke Tutorial Seperti Biasa New Klik Dua Kali Part Lalu Kita Front Plan Sketch Kita Buat Empat Lingkaran Seperti Tadi Bentuknya Ini Dulu Aja Random Dulu Aja Baru Kita Atur Ukurannya Dulu 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 Oke, kita juga dim jaraknya, setelah itu, ini kita shift lagi, pilih shift maksudnya, terus kita buat make vertical. Oke, ke ukurannya benar, yang juga udah dibuat vertical, kita extrude, input ukurannya, kita ubah ke white line, biar dia di sisi kiri dan di sisi kanan. Oke, seperti ini, setelah itu kita front plane lagi, sketch, kita pilih kedua circle ini, pakai shift lagi, kita choose ini, biar bisa kita draw line di sini. Nah, setelah itu kita pilih line, kita buat garis dari sini ke bawah, 90 derajat, kita buat juga garis dari sini nih, tengah ini, ke bawah, 90 derajat juga. Setelah itu kita dim ini sama ini, jaraknya, setelah itu atasnya kita trim. Oke, baru kita trim lagi yang ini, nah oke, setelah itu kita buat tangan arch dari seti titik ini ke sini. Terus kita pakai shift, choose yang make tangan. Oke, setelah itu kita pilih mirror. Mirror, mirror yang kita pilih ini sama ini, mirror bautnya yang ini. Oke. Setelah itu kita trim, klik ini, klik ini. Baru kita extrude. Nah, ini udah 50%, setelah itu kita pilih lagi front plane, sketch. Oke, setelah itu kita bakal buat center line dari atas, sampai ke bawah. Oke. Setelah itu kita akan buat garis. ke bawah sini, ke bawah sini, terus kita dim. Setelah itu kita mirror. Oke. Baru kita satuin, buat garis lagi. Kita buat ketiga ini, simetri. Kita pilih pakai shift. Nah, sudah. Kita trim lingkaran tadi. Oke. Kita buat hal yang sama di bawah sini. Di lingkaran yang lebih besarnya. Kita pilih. Pertama kita pilih lingkaran dulu, convert entities. Setelah itu baru, kita buat garis lagi. Kita dim. Lakuin hal yang sama. Kita jadiin simetris lagi. Oke. Kita terim lagi. Oke. Kita trim lagi. Setelah itu, kita akan extrude. Oke. 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 ukuran diubah ini diubah oke setelah seperti ini kita fillet oke selamat menikmati oke lihat ini ada yang beda kan setelah di fillet eh bawahnya kita juga fillet juga fillet lagi oke ini udah 80% jandi oke selanjutnya kita pilih high plan left range plan ini kita ubah sama jadi 0 ke mana oke setelah itu kita pilih plan nya sketch kita pilih ini kita buat dari sini ke bawah sini ukurannya masih asal aja dulu terus lightnya kita buat center line dari sini ke sini baru kita dim dari titik ini ke sini kita juga dim radius nya ini 0,4 ini juga oke oke setelah itu pilih extrude cut kita ubah arahnya jadi keluar nah ini tarik aja sampai keluar setelah itu oke nah ini udah bolong setelah itu kita pilih right plan terus mirror kita pilih ini yang ini nih setelah itu oke nah ini sudah jadi ini bisa kita hide ini bebas mau diganti warnanya lagi atau enggak kayak tadi aja oke next yang terakhir ini piston jadi ini penampakan piston yang bakal kita buat nah piston sendiri itu dia merupakan bagian utama dari mesin yang berfungsi sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam rumah pembakaran jadi piston ini bekerja dengan bergerak naik turun dalam silinder sehingga bisa mengubah energi mekanik dari bahan bakar menjadi energi termal dan menyebabkan mesin tersebut beroperasi nah disini bisa kita lihat ada tiga ring satu dua tiga ini ring pertama sama kedua namanya ring kompresi dan ring kompresi ini itu fungsi untuk menahan pengkompresi campuran udara dan bahan bakar pada saat langkah kompresi agar tidak bocor ke bawah atau ke krengkes dan yang terakhir ini ada ring oli jadi ring oli ini dia dipasang di bagian bawah fungsinya untuk mencegah agar oli tidak masuk ke ruang pembakaran jadi itu piston itu beda-beda ada yang piston di mesin di otak sama mesin patak kalau misalnya piston yang di mesin di otak dia cuma ada dua ring piston dimana dua-duanya itu ring kompresi tapi kalau misalnya mesin patak dia ada tiga ring piston jadi ada dua ring kompresi sama satu ring oli dan yang di atas ini itu namanya mahkota piston atau cokungan datar yang di atas dan itu fungsinya untuk menciptakan aliran udara yang lebih baik ke dalam ruang pembakaran dia buat mencegah detonasi oke next langsung ke tutorialnya kayak biasa new part setelah itu kita choose yang top line sketch kita buat circle dengan ukuran ini dengan radius 8,5 setelah itu kita extrude 9 oke kita pilih yang atas terus kita gambar circle lagi dengan ukuran yang lebih kecil setelah itu kita extrude cut pilih offset bakal kita offset 0,73 arahnya ganti jadi ke bawah setelah itu di direction satunya kita ubah juga ukurannya dan flip side to cut cutnya di centang sampai jadi kayak gini ini biar nanti dia ini tuh menembus ke si kubus ini eh sorry ke tabung nah setelah itu kita pilih yang ini terus kita hidupin x axisnya biar kelihatan linear pattern nah ini kita biar copy nih si ininya kita si ringnya ini kita copy ini dari mana ini dari ukuran yang tadi tadi kan direction satunya 0,43 terus yang atasnya 0,73 nah ini disininya ditambahin aja nanti dia bakal ke input ukuran sendiri nah ini kita tiga biar ada tiga ring oh ini jangan lupa dipilih terus kita kebawahin nah jadi ada tiga ring saya tiktok pilih yang bagian bawahnya sketch buat circle lagi di originnya oke undo setelah itu extrude cut penyumbuh ukurannya ini biar kita dibolongin biar dibolongin oke nah setelah itu kita cari insert ini di pojok kiri atas yang atas depan nah insert fitur terus cari dom ini nah kita select input ukurannya dia biar agak belendung gitu cekung cekung nah oke setelah itu matikan aksisnya front plan sketch kita buat lingkaran buat bolongin disini ini ini juga dim jaraknya abis itu kita buat vertical dari tengah sini ke origin pilih shift terus pilih yang mau di buat vertical udah setelah itu extrude cut lagi ini cus yang drop all yang buat biar dia ini keluar nah bolong jadi nanti dia bolong setelah itu right plane sketch lagi buat di bawah sini yang pertama itu pilihnya centerline 90 derajat ke atas nah yang ini pilih jangan centerline tapi line biasa karena kalau kalian pilih centerline nanti gak bisa dimirror sama nanti bisa dimirror cuma nanti waktu di extrude dia gak bolong dan l enanti lama m Ayo kita dim lagi jaraknya Terus kita pilih 3.0 R Ketik ini Ketik ini Ini bagus aja, pilih mana aja Baru kita dim lagi Setelah itu buat garis lagi Dari ujung sini Ke ujung sini X-Date Cut lagi Ini ganti yang true, all yang good Oke Nah karena ini tuh masih kakegi tuh kan Jadi kita bakal fillet Caranya kita Choose fillet Setelah itu Pilih part yang mau di fillet Langsung oke aja Nah jadi penampakannya bakal gini Dia bakal jauh lebih smooth Setelah itu kita bakal buat lingkaran lagi Buat narasi pinnya Kita pilih front plan terus yang sketch Pilih lingkaran dulu Convert entities Setelah itu kita baru buat Lingkaran lagi Setelah itu kita extrude Setelah itu kita extrude Pilih yang offset Pilih yang offset Ini diatur aja Offsetnya berapa Ini juga ganti di up to next Jadi dia ke belakang Oke Nah baru kita mirror Terakhir di mirror Mirror base nya Pilih front plan Fiturnya Pilih yang boost extrude Nah ini udah jadi Piston nya Setelah itu bisa diganti-ganti lagi warnanya Oke jadi sekian Tutorial solidwork Membuat lowercase Connecting rod Crank shaft Sama piston Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton